10 Fakta Unik Guaya Yang Jarang Diketahui Nomor 7 Dianggap Mitos Sekitar 240 juta tahun yang lalu, bumi tampak sangat berbeda, di mana dinosaurus dan guaya hidup berdamping. Namun faktanya, guaya adalah satu-satunya hewan yang diperkirakan selamat dari asteroid yang memusnahkan populasi dinosaurus. Mereka selamat dari kepunahan masal dan berkembang selama ratusan juta tahun yang akan datang. Oleh karena itu, bisa dikatakan sejarah mereka di bumi sangat panjang dan misterius. Mereka adalah reptil air besar yang dibuat terkenal oleh legenda Australia yang dihormati, seperti Krotodile Dundi, Paul Hogan, dan Steve Irwin yang legendaris. Namun, belum banyak yang tahu, ternyata buaya juga menyimpan keunikan tersendiri yang jarang diketahui. Berikut 10 fakta menarik tentang buaya yang dikutip dari Stoklan. Satu, tahukah Anda bahwa ada 23 spesies buaya berbeda yang hidup di planet ini? Namun, Australia adalah rumah bagi hanya dua spesies, yaitu buaya air tawar yang tidak ditemukan di tempat lain di dunia, dan juga buaya muara. Terlepas dari namanya, kedua spesies ini dapat hidup di air tawar atau asin. Spesies lain dapat ditemukan di daerah tropis di seluruh Afrika, Asia, dan Amerika. Dua, buaya adalah reptil yang dapat bertahan hidup di berbagai lingkungan. Beberapa di antaranya mungkin termasuk danau, sungai, badan air tawar, air asin, dan air payau. Tiga, seperti kebanyakan reptil, buaya adalah hewan berdarah dingin dan lebih suka tinggal di daerah tropis yang dekat dengan lahan basah. Mereka tidak dapat menghasilkan panas sendiri. Oleh karena itu mereka memasuki periode tidur panjang atau hibernasi sampai cuaca memanas lagi. Empat, sekitar 100 juta tahun yang lalu, buaya pernah berada di puncak rantai makanan di era Mesosoikung. Namun setelah kedatangan manusia ke bumi, kini habitat buaya jadi terancang. Lima, rahang buaya adalah makhluk hidup yang memiliki rahang terkuat di dunia. Otot-otot di rahang buaya sangat sensitif terhadap sentuhan sehingga jika mangsa sudah berada di mulut buaya mustahil bisa lepas. Menurut studi, gigitan buaya air asin hampir tiga kali lipat kekuatan singa atau harimau. Enam, mungkin salah satu fakta paling menarik tentang spesies buaya adalah dalam hal perkembang biakannya. Saat buaya betina bertelur yang bisa mencapai 60 telur sekaligus, suhu sarang tempat bertelur bisa menentukan jenis kelamin anaknya. Jika suhunya kurang dari 32 derajat Celcius, bayi buaya akan berjenis kelamin betina dan jika di atas suhu tersebut akan menjadi jantan. Tujuh, pernah mendengar istilah air mata buaya? Ada mitos kuno bahwa buaya menangis saat melahap mangsanya. Dan meskipun secara teknis buaya memiliki kelenjar yang dapat menghasilkan air mata, itu sebenarnya bukan karena menangis. Saat makan, buaya menelan terlalu banyak udara yang berdampak pada kelenjar di mata yang membuat air mata mengalir keluar. Delapan, inilah sesuatu yang mungkin mengejutkan, buaya benar-benar makan tanpa mengunyah. Rahang mereka bekerja sedemikian rupa sehingga tidak dapat bergerak ke samping sejantan. sehingga mereka tidak dapat menggiling makanan dengan gerakan mengunyah. Mereka kemudian akan menelan batu untuk membantu mereka mencerna dan memecah makanan di dalam perut mereka. Sembilan, berbicara tentang makanan, makanan buaya juga sangat berbeda tergantung terhadap habitat mereka. Di penangkaran, buaya biasanya akan memakan hewan yang sudah mati seperti tikus, ikan, ayam, dan lain-lain. Namun, buaya di alam liar biasanya akan memakan krustasea, katak, burung, rusa, dan lain-lain. Sepuluh, meskipun buaya diketahui dapat bertahan hidup pada periode dinosaurus dan asteroid, ternyata hidup mereka tidak abadi. Sebagian besar spesies buaya memiliki umur sekitar 40 tahun, namun spesies besar seperti buaya air asin dan nil telah diketahui hidup hingga 100 tahun. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!